Dengan perkembangan teknologi dan derasnya aus informasi yang kita terima setiap hari, kita makin tahu tentang banyak hal. Tapi, apakah kita makin tahu banyak hal tentang Indonesia? Selamat datang di TWK Tes Wawasan Kebangsaan bersama saya, Jovialda Lopez. Selamat datang di perempat final TWK. Di pertandingan sebelumnya, tim politikus muda berhasil maju ke semifinal setelah mengalahkan tim pensiunan. Untuk pertandingan kali ini, juara grup C, tim Ibu Rumah Tangga, Ibu Siska, Ibu Monika, Ibu Dena, akan bertemu dengan runner-up grup D, tim Komika, Aldo, Fahri, Nuril. Dan inilah pertandingan ketiga perempat final TWK. Hari ini, kita kedatangan dua tim yang merupakan kedua terbaik dari grupnya ya. Betul, jelas. Jadi tim Komika setelah sukses bermain melawan atlet, PNS, dan startup, kalian berhasil meraih posisi top 2 di grup kalian. Dan juga kepada Ibu Rumah Tangga, setelah sukses melawan mahasiswa, model, dan juga remaja Nusantara, berhasil mencapai perempat final kali ini. Selamat buat kedua tim ya. Ada yang diinget nggak dari game kemarin? Ada kenangan-kenangan menarik gitu dari babak grup? Mungkin saya mulai dari tim Komika kali ya? Ya. Ada yang paling diinget nggak kemarin? Oh iya, yang Jogja kemarin tuh, saya ingin mohon maaf kepada seluruh warga Jogja. Saya sebagai orang yang tinggal lama di Jogja, bisa salah menjawab itu, itu memalukan sih. Seingetku dulu, dia pernah jadi ibu kota negara, setelah itu tuh pas udah nggak jadi ibu kota lagi, request-nya tuh cuma satu, yaitu negara Yogyakarta harus istimewa. Itu request-nya? Saya yang request sendiri. Ibu harus istimewa? Yes. Itu doang? Saya yang request itu. Saya langsung di-chat sama Sultan. Jangan lagi warga Jogja. Kena marah lah. Mau minta maaf lagi ya sama orang? Iya, maaf. Masuk-masuk. Yang lain ada mungkin yang diinget kayak, Duh kenapa gue jawab kayak gitu, atau kenapa kayak gini gitu. Kayaknya bener semua. Iya, kita selalu bener kayaknya kemarin dah. Nggak akan ada yang salah. Yang salah-salah. Iya bener sih. Jadi lu beban tim ya? Iya bener. Aldo, Fahri, Nuril, thank you banget yang bisa dah hadir lagi kali ini. Langsung aja ke ibu rumah tangga mungkin. Ada yang paling diinget dari babak grup kemarin? 35 provinsi bukan? Iya, provinsi itu. Yang provinsi? Iya, jumlah provinsi. Ada berapa provinsi di Indonesia? Jogja, ya. Oke. Oke. Yang terkini 35 provinsi. 35? Jadi provinsi yang paling baru apa tuh? Sunda Empire mungkin. Oh iya, kemarin jawabnya 35 ya? Iya, padahal baru baca. Kok bisa mendadak berubah sorenya? Kan gitu. Jadi pas dibaca 35, pas disini 34 ya? Makanya kan udah bilang, kan terupdate. Udah yakin dong? Kurang. Tapi kali ini kayaknya lebih siap ya? Pakaiannya tuh semua pakaian Nusantara loh. Beda dengan kemarin ya? Harus. Harus. Oh udah tuh, kalian? Yang ada di paling atas lemari ya? Oke, baik. Soalnya ibu rumah tangganya lagi siap-siap sendiri. Jadi mana yang cepat aja kita. Oke, kalian udah siap? Siap. 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 Tegang nih. Jangan tegang dong. Santai, santai. Bisa kalau tegang itu nggak keluar jawabannya? Karena memang komika dan ibu rumah tangga itu tuh sudah lama diisukan saling bersenggolak. Kenapa gitu? Karena ibu-ibu kita tuh tidak mengizinkan kita stand up ya? Nyuruh kita PNS. Ini kita akan pembuktian ini. Oh ini pembuktian kalian? Pembuktian. Setelah kemarin kita mengalahkan PNS, kita akan membuktikan kalau omongan ibu benar. Bapak kalian kalah gitu? Iya benar. Emang waktu kita dengerin. Baik, kita mulai dengan siapa nih? Mau tim komika duluan atau tim ibu rumah tangga duluan? Silahkan ibu-ibu duluan. Silahkan. Terima kasih. Silahkan. Kok serem ya? Ancaman ya? Beneran. Oke berarti ibu rumah tangga yang mulai? Boleh, silahkan. Oke mari kita mulai babak pertama. Babak WIB. Waktu Indonesia Belajar. Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan halus. Silahkan ibu rumah tangga pilih satu provinsi. BKI Jakarta. Jakarta International Stadium terletak di GBK, Tanjung Priuk, Kelapa Gading, Pantai Reklamasi. 3, 2, 1, GBK. GBK. Baik kita cek jawabannya. GBK. Salah. Kita lempar ke tim Komika. Reklamasi. Jakarta International Stadium ada di Pantai Reklamasi. Pantai Reklamasi. Jawabannya adalah... Salah. Boleh lagi gak? Boleh lagi gak? Tinggal dua dong. Enak bener ya? Gak apa-apa. Tapi masih salah. Di Jakarta International Stadium itu ada di Tanjung Priuk. Ya, itu. Di Tanjung Priuk. Oke, mohon maaf. DKI kita hitamkan ya. Ya. Gua mau ada yang berhasil mendapatkan DKI. Silahkan tim Komika pilih satu provinsi. Sepertinya Kak Jo sudah tahu kita akan memilih. Antara Sumatera Selatan. Betul. Jogja. Lampung. Betul. Kak Jo ada yang pilih. Silahkan. Bebas Kak Jo. Silahkan tiga itu. Silahkan. Oke, silahkan guys satu provinsi. Karena Aldo waktu itu salah tentang Jogja, kita akan membuktikan. Betul. Jogjakarta. Jogjakarta. Legendanya Rorokidul bagai cerita rakyat Jogja. Yaudah. Pede loh dia. Yang memiliki sebuah warna ciri khas yang diyakini tidak boleh dipakai oleh siapapun selain dirinya. Warna itu adalah hijau, merah, emas, atau kuning waktu dimulai sekarang. Langsung dong. Gak ada jawaban tergantung ya. Tergantung orangnya sukanya pakai baju apa gitu. Oh gitu. Jawabannya sih semuanya sudah jelas ya. Ya. Sudah. Kalian tahu kan? Hijau. Ya, benar. Hijau. Baik. Kita cek apakah hijau? Satu poin untuk tim Komika ya. Tim Ibu Rumah Tangga silahkan satu provinsi. Jawa Barat. Bandung merupakan kota, kabupaten dan kota, kabupaten, kota, dan sungai, kabupaten. Waktu dimulai sekarang? Emang ada seni Bandung. Ketanyanya ada seni Bandung. Ya, waktu sudah habis. Jawabannya adalah? Kabupaten dan kota. Bandung adalah kabupaten dan kota. Coba kita cek. Satu poin untuk tim Ibu Rumah Tangga. Baik, kembali ke tim Komika. Silahkan. Sudah tahu dong. Antara. Apa dah? Ya, gak ada antara lagi. Gak ada. Udah dua dah. Langsung nih. Langsung. Sumatra Utara. Gak, Selatan. Selatan. Kaju, Kaju Selatan. Sumatra Selatan ya? Ya. Oke, Sumatra Selatan. Yes. Klub Sepak Bola Salah Sumatra Selatan. Gak. Kita akan lanjut, Hans. Yang menjuarai Liga Indonesia di tahun 2007 dan 2011 adalah Sriwijaya FC, Arema Persela Persifura. Arema itu dari Malang. Malang. Kamu di Sumatra. Gua kiram. Baik nih, kalian sebelum waktunya habis ya. Persela itu lambongan. Persela itu sesuatu yang tidak disukain sama Ibu Rumah Tangga. Kamu kalau ngomong, dia suka menyela ya. Eh, Persela lah. Persipura, Jayapura. Berarti tinggal Sriwijaya FC. Kita lihat jawabannya Sriwijaya FC. Ya. Skor sementara 2-1 ya. Ya, 2-1. Tim Komika, silahkan tim Ibu Rumah Tangga. Jawa Tengah. Siapa tokoh nasional di antara pilihan ini yang bukan dari Jawa Tengah? Raden Dewi Sartika, Jenderal Sudirman, Dr. Cipto Mangun Kusumo, R.A. Kartini. 10 detik. 3, 2, 1. Jawabannya adalah? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Mari kita cek. Apakah Jenderal Sudirman jawaban yang benar? Kita lempar ke tim Komika. Makin bingung ya. Tadi kita milih itu. Iya, siapa yang bukan dari Jawa Tengah? Enggak, enggak, enggak. Kartini? Enggak, enggak. Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika. Coba kita cek. Wow. Gila, teman-temanku salah. Aku harus bilang, enggak, enggak. Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika cawang, soalnya. Aldo ini carry the team. Carry the team. Carry the team, ya. Ego. Duh, lu mau sendirian aja enggak? Diri gitu, saya kan sih bisa. Baik, tim Komika, silakan. Satu provinsi. Sisa satu, do. Sisa satu, do. Lampung. Nama menteri tersebut yang lahir di Lampung adalah... Susi Pujastuti Sri Mulyani Siti Nurbaya Tri Risma Harini. Siti Nurbaya. Eh, benar-benar ada menteri bernama Siti Nurbaya lho? Ada. Oh iya. Ada. Mungkin beliau ada Siti Nurbaya? Enggak, bukan. Oke. Dari nama-namanya, ibu ini lebih cocok dipanggil Sri Mulyani. Iya. Lebih cocok Sri Mulyani ya? Sri Mulyani. Kita cek Sri Mulyani jawabannya. Oh, enggak. Wow. Pada Kabinet Indonesia Maju, terdapat enam perempuan yang menjabat sebagai menteri. Ibu Igu Sti Ayu Bintang Darmawati. Ibu Ida Fauziah. Ibu Retno Marsudi. Ibu Siti Nurbaya Bakar. Ibu Sri Mulyani. Dan Ibu Tri Risma Harini. Tiga dari mereka, Ibu Retno, Ibu Siti Nurbaya, dan Ibu Sri Mulyani, telah menjabat juga sebagai menteri di posisi yang sama di kabinet sebelumnya, Kabinet Kerja. Silahkan tim Ibu Rumah Tangga. Jawa Timur. Pada 10 November 1945, terjadi pertempuran are-are Surabaya melawan tentara sekutu. Hal ini menyebabkan Surabaya mendapat julukan Kota Pahlawan, Kota Tumpadara, Kota Pelajar, Kota Pertempuran. Iya, enggak? Ini harus yakin. Kota Pahlawan. Kota Pahlawan. Kita cek jawabannya. 4, 2. Silahkan tim Komika. Bali. Pertanyaan untuk Bali adalah, Bali menghasilkan wine-wine lokalnya sendiri, kecuali. Bagus banget pertanyaannya. Napa Bali, Hatton, Sababai, Two Islands. Cepat. Kita harus bikin. Kalau orang Bali bikin wine, namanya apa kecuali? Nah, itu gimana tuh? Kecuali. Kecuali. Apa ya? 3 detik. Ah sih, 2. 2, 1. Jawabannya adalah? Hatton. 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 Kenapa kalian merasa itu Hatton? Aldo doang. Oh, Aldo doang. Aldo doang. Aldo doang. Kita belum diskusi itu tadi. Kayak lebih ke Madura gitu. Hatton. Hatton lebih Madura ya? Ten Hatton, tayo. Langsung gitu. Ten Hatton, men. Hatton. Baik, coba kita lihat ya. Hatton. Napa Ville. Kecuali. Yang tadi, ibu yakin. Ya, jawabannya adalah? Two Islands. Two Islands. Sayang sekali, Two Islands adalah produk dari Bali juga. Yang bukan merupakan wine dari Bali adalah Napa Valley. Itulah jawabannya. Napa Valley itu dari Amerika. Iya. Sekarang, silakan tim Ibu Rumah Tangga. Banten ya yang paling ujung. Wihara Afalo Kiteswara di Banten memiliki sebuah keunikan. Karena melayani tiga kepercayaan sekaligus, terdapat genteng beratap dua naga. Wihara termuda di Banten, penggabungan warna merah dan emas. Kalau keunikan berarti yang unik. Sepuluh rutin. Sepuluh rutin. Mungkin dua naga pasti. Terus kalau pengeluarnya udah pasti akan enak. Tiga. Melayani tiga kepercayaan. Dua. Satu. Jawabannya adalah? Melayani tiga kepercayaan sekaligus. Melayani tiga kepercayaan sekaligus. Apa aja tuh? Kongucu, Budha. Ya Kongucu, Budha. 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 Kongucu, Budha dan satu lagi berarti ya. Baik, kita cek dulu apakah jawabannya benar. Yes. Bukan. Taoisme. Taoisme. Dia melayani Budha, Kongucu, dan Tao. Silahkan tim Komika, satu provinsi. Bengkulu. Bengkulu dalam bahasa Belanda dikenal sebagai Bengkolo. Bengkolo. Bangkahulu. Bangkahulu. Bengkulen. Bengkulen. Atau Ejaan. Berikutnya, Bengkuelen. Aku tuh tau ini jawabannya Bengkulen. Cuman aku lupa tulisannya kayak gimana. Baik. Tapi karena ini orang Belanda. Tiga, dua, satu. Cek. Bengkuelen. Yang bawah lah, paling bawah lah pokoknya. Paling bawah. Paling bawah. Atas itu lebih keren. Bengkuelen. Bengkulen. Benar. Kita cek jawabannya apakah benar. Oh. Kalian semua terkejut dengan pengetahuan saya. Saya juga terkejut. Lima, tiga. Baik. Putaran terakhir di babak ini. Silahkan tim Ibu Rumah Tangga, satu provinsi. NTB. Boleh. NTB. Suku Sasak dari Lombok masih menjalankan tradisi merarik. Dalam mempersiapkan pernikahan. Apa itu tradisi merarik? Siraman, kawin lari, mempersiapkan mahar, arak-arakan. Waktunya dimulai. Kalian tahu? Tahu dong. Tahu loh. Merarik tahu. Tahu. Akan menarik tuh. Tahu. Tahu. Wah. Itu menarik. Makasih. Makasih. Ya, jawabannya adalah? Arak-arakan. Arak-arakan. Coba kita cek apakah itu jawaban yang benar. Tim Komika, silahkan. Bentar ya, kita baca soal dulu ya. Tradisi merarik dari suku Sasak adalah? Kawin lari. Mempersiapkan pernikahan. Baik, jawabannya adalah? Siraman. 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 Coba kita cek. Tahu sih gue. Kawin lari. Oh, gue pilih gue sih. Kawin lari. Jadi adalah sebuah hal yang unik dari suku Sasak ini. Mereka ada tradisi kawin lari tapi bukan beneran. Tapi ibaratnya, oh keluar dulu dari keluarga dulu nih. Abis itu baru balik lagi. Merarik adalah sebuah tradisi di mana sang calon mempelai wanita akan dibawa lari untuk dijadikan istri. Sang pria dan wanita biasanya berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian, sang wanita akan dibawa oleh pihak pria ke rumah keluarganya selama 1 hingga 3 hari. Proses ini lalu diberitahukan ke keluarga pihak wanita. Dan apabila disetujui, mereka bisa lanjut ke proses berikutnya. Baik, terakhir di babak ini kita langsung aja. Tim Komika silahkan satu provinsi. Sumatera Barat. Manakah yang bukan termasuk lagu daerah Sumatera Barat? Kembanglah Bungo. Itu yang bukan? Bukan. Oh yang bukan. Gelang si paku gelang. Ayam dan lapeh. Manuk dadali. Silahkan. Medan. Aku sih antara gelang si paku gelang sama manuk dadali. Ayam dan lapeh sih. Ayam dan lapeh mah? Iya cuy. Ayam dan lapeh. Ayam dan lapeh. Ayam dan lapeh. Tiga, dua, satu. Silahkan menurut kalian jawabannya adalah kita milih apa nih? Gelang si paku gelang apa? Gue nama-nama aja sih. Ayam dan lapeh. Ayam dan lapeh. Ayam dan lapeh. Salah lah cuy. Dari Sumatera Barat. Baik. Ibu rumah tangga silahkan lagu yang bukan dari Sumatera Barat. Gelang si patu gelang. Gelang si paku gelang. Coba kita cek apakah itu jawabannya. Jawabannya adalah manuk dadali. Aku udah bilang sama kalian tadi. Jadi. Adih. 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 Skor akhir adalah lima untuk tim Komika dan tiga untuk tim Komika dan tiga untuk tim Komika. Salah, pertanyaan tidak akan dilempar ke tim lawan dan provinsi pilihan menjadi hangus. Ada yang berbeda pada babak wita kali ini. Karena tim lawan bisa memilih provinsi baru atau merebut provinsi tim lainnya untuk mengatur strategi mengumpulkan satu pulau. Jika ingin merebut provinsi tim lawan, mereka harus mempertaruhkan provinsi yang mereka miliki. Apabila berhasil mengumpulkan satu pulau di akhir babak wita, tim akan mendapatkan tiga poin tambahan. Karena tadi yang mulai adalah tim Ibu Rumah Tangga, sekarang yang mulai adalah tim Komika. Silahkan pilih dua provinsi kalian. Aceh. Aceh dan Sumatera Utara. Berikut adalah merek HP asal Indonesia kecuali. Advan, Everkos, Vivo, Mito. Kita nunggu aja, kita kan datang jawaban dayalker. Kita nyebelin, kita nunggu aja. Tunggu waktunya habis. Ayo, jawabannya adalah? Vivo. Vivo dari mana menurut kalian? Dari Gancit ada. Dari Gancit ya? Dari Gancit ya? Emang Gancit tuh bukan part of Indonesia, dia agak terpisah sendiri. Itu Gandaria tuh sendiri ya? Oke, kita cek apakah jawabannya adalah Vivo. Luar biasa, luar biasa. Sumatera hampir merah ya guys ya. Sumatera itu hampir merah. Baik, silahkan ke tim Ibu Rumah Tangga. Dua provinsi. Jambi dan Bengkulu. Mau direbut. Oke. Sebutkan dua jenis beras putih yang ada di Indonesia. Dua jenis beras putih. Waktu dimulai. Ya, lima detik lagi. Oke. Silahkan. Jawabannya adalah? Pandan wangi dan mentik. Mentik adalah beras dari Indonesia, benar. Adalah tipe beras putih Indonesia, benar. Dan pandan wangi juga dari Indonesia. Dua poin untuk tim Ibu Rumah Tangga. Oh, ya Allah. Direbut cuy. Selesai Sumatera kalian loh. Kalian bisa rebut kalau mau. Tapi kalian harus pertaruhkan. Kita ambil jawanya aja. Eh, sama aja bro. Kita ambil itu tutup. Oke, gimana gimana gimana? Kita jadi Kalimantan, tengah sama barat. Lagu berjudul Juwita, Lilin-Lilin kecil dan kalah cinta menggoda Adalah lagu dari penyanyi legendaris Indonesia. Kesel. Kesel. Mereka kayak. Iya dong. Kita tunggu aja ya. Mau ditunggu lagi? Tunggu aja dong. Silahkan, waktunya dimulai. Nama penyanyi ini adalah bukan nama panggungnya. Langsung panik, kan? Gue bukan. Nama panggungnya. Kita mau bonggana waktu 20 detik, kita ngobrol-ngobrol aja. Apa kabar? Mau nanya kabar mungkin. Apa kabar? Masih baik. Masih baik. Eh, minyak sekarang berapa? Awas, kita yang terjebak gitu. Baik. Masuk jawab. Silahkan dong. Krishy. Krishy. Bukan Krishpati. Bukan Krishy. Hampir, hampir. Mudah banget. Hampir, hampir. Tapi Krishy. Krishy ya? Jawabannya adalah... Krishy. Termasuk dalam playlist-playlist lagu kalian enggak atau... Masuk. Masuk banget. Masuk ya? Kalacinta Menggoda, Juwita, Lilin-Lilin Kecil. Saya sempat lihat instastory kalian. Kalian tuh Viera Tail Abadi ya? Oh iya. Kalian tuh Viera. Ampa kangen band lovers. Oh iya gitu ya? Seandainya tuh bagus. Seandainya bagus ya? Semua. Ya enggak usah. Oke, tim Ibu Rumah Tangga silahkan. Dua provinsi. Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tenggara itu ya? Kalau enggak salah apa itu ya? Kalimantan Tenggara. Eh, mana? Dan kepalanya. Kepalanya gitu. Kepalanya itu? Jambul-jambul. Utara? Ya. Bagus. Bagus. Seneng ya kalian? Seneng banget. Persija dan Persip adalah tim Liga 1. Dalam kompetisi level Liga Indonesia. Sebutkan dua tim yang ada di Liga 1 lainnya. Selain Persija dan Persip. Oke, Sriwijaya. Itu yang dari malam itu tadi apa dia bilang? Malam tadi. Tiga. Dua. Sriwijaya dan... Oke, Sriwijaya FC. Persebaya ya? Persebaya gitu ya. Persebaya? Iya, Persebaya dan Persebaya. Kertanyaannya. Gila, gila. Gila, gila. Gila, susah. Sriwijaya dan Persebaya. Seputar itu kayak ada buku dapur. Sawang. Kecop. Sriwijaya dan Persebaya. Persebaya. Persebaya benar. Tapi kalau gak salah Sriwijaya itu sudah lagi gak ada di Liga 1. Sriwijaya sekarang ada di Liga 2. Yang berarti hanya satu poin untuk tim Ibu Rumah Tangga. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Wajar, wajar. Ya kan? Nanti soalnya soal bumbu ya. Berarti Kalimantan Selatan. Baik. Silahkan. Kalian pilih provinsi mana? Kalimantan Barat. Sama... Udah punya kalian Kalimantan Barat. Kita ingin merebut yang bawahnya itu. Kalian mau rebut? Kalsel. Betul. Apa yang mau kalian pertarukan? Kita kasih deh Aceh. Itu yang hijau apa? Tengah. 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 Oh bukan. Ini Barat, Tengah, Selatan. Utara. Timur. Timur. Sebutkan agama-agama yang diakui di Indonesia. Atau Islam, Kristen, Katolik. Yang protesannya. Hindu, Buddha. Kongucu. Kongucu. Satu poin untuk tim Gomica. Berarti Kalimantan, Selatan, dan Aceh ditukar dulu. Eh gimana sih? Aceh emang. Kalimantan, Selatan berubah menjadi merah. Jadi merah. Pertanyaan kedua adalah. Kalau agama saya adalah Sunda Wiwitan. Atau kepercayaan saya adalah Sunda Wiwitan. Maka di KTP pada informasi agama akan ditulis. Oke. Jadi di KTP kita tuh bisa sejak tahun 2017 sudah dikembangkan. Tapi kalau Sunda Wiwitan bisa. Ditulisinya apa? Aliran kepercayaan. 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 Tulisannya kepercayaan. Aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan. Baik. Baik. Tulisannya adalah. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi hanya satu poin untuk Timu Komika. Kalian masih gagal mengambil Pulau Kalimantan ya. Eh tapi itu berarti Kalimantan udah gak bisa diisi lagi. Tapi tetap kalian gagal mengambil satu pulau full. Silahkan tim Ibu Rumah Tangga. Dua provinsi. Jawa Tengah dan Jogja. Yang kalian ingin lepas adalah provinsi? Saya lepas Banten sama itu yang ujung itu apa itu? Pekan baru ya apa yang panjang itu? Panjang ini? Iya. Bengkulu? Iya. Berarti Banten dan Bengkulu ya? KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga. Baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk. Terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan sesuai dengan pasal 1 UU nomor 23 tahun 2004. Apa singkatan atau kepanjangan dari KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga? Baik, satu poin ya. Satu poin. Tim Ibu Rumah Tangga tambah satu poin. Dan tim Komika kurangin satu poin. Pertanyaan berikutnya adalah, Apabila istri dan anak mengalami KDRT, Kementerian yang mengurusi hal ini adalah? Mereka pasti tahu sih ini Gajim. Mereka pasti tahu? Kita pamit ya. Udah pamit dulu. Udah pamit. Gak jadi menang. Udah jadi menang. Cahat itu, kita parti. Gak jadi parti. Masih ada bapak ketiga? Oh, ada bapak ketiga. Kementerian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka emang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia. Namun, portal pertama adalah pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Berarti jawabannya adalah salah. Jadi karena kalian tadi mempertaruhkan Bengkulu, Bengkulu sekarang pindah ke tim Komika. Berarti skornya adalah di akhir babak kedua ini adalah sembilan poin untuk tim Komika dan lima poin untuk tim Ibu Rubah Tanggung. Kita masih ada satu babak lagi. Sampai ketemu di babak ketiga. Waktu Indonesia tangkas. Di babak ini, pos akan memberikan sebuah topik dan peserta harus menjawab secara cepat. Setelah menjawab, ia akan menunjuk tim lawan untuk segera melanjutkan jawabannya. Apabila lawan tidak bisa menjawab atau terlalu lama berpikir, maka ia akan langsung tereliminasi. Pemenang babak ini adalah tim yang bertahan sampai akhir, dan setiap anggota yang tersisa bernilai tiga poin. Mungkin boleh saling kenalan dulu untuk saling tahu nama satu sama lain ya. Oke, Aldo, Pahri, dan... Nuril. 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 Oke. Berarti Ibu Siska, Bu Monik, dan Bu Dahliana. Bu Dahliana enak dipanggil apa, Bu? Biasanya dipanggil Dena. Dena, oke. Saya? Bu Monik. Iap. Wah, Beb. Agak baper ya. Jadi tadi babak pertama yang mulai adalah tim Ibu Rumah Tangga, babak kedua tim Komika, jadi kita kasih lagi ke tim Ibu Rumah Tangga untuk mulai babak ketiga ini. Tantangannya adalah, sebutkan nama-nama kementerian di Indonesia. Kementerian? Silahkan, siapapun mulai, abis itu langsung tunjuk ke tim lawan. Kementerian? Kementerian Sosial, Kementerian Sosial, Fahri. Kemenkumhal, Kemenkumhal. Ibu Monika? Eh, tidak boleh diskusi. Oh, sorry, sorry, sorry. Tidak boleh diskusi. Cuma tanya tadi ambil apa, kan? Kementerian Kelautan. Dan, Kementerian Kelautan, Kementerian Tetot, mohon maaf, saya tetotin sendiri. Sosial, ada suara tetot ya. Kementerian Maritim. Ibu Monika, silahkan mungkin, ibu mungkin boleh ke samping. Oke, baik, kementerian berikutnya. Aku ya, aku ya. Kemristek Dikti. Kemristek Dikti. Eh, Tidak boleh diskusi. Kemristek Dikti. Boleh ganti gak sih? Silahkan Aldo. Boleh ganti? Gak boleh, keluar dulu Aldo. Mohon maaf. Oke, silahkan lanjut. Kementerian Pertahanan. Saya tunjuk. Apa? Fahri. Kementerian Pertanian. Ibu Dahliana. Kementerian Kesehatan. Fahri. Kementerian Kelautan udah? Udah, tapi belum full. Oh, lanjutin. Tinggal lanjutin. Tinggal lanjutin. Kementerian Kehutanan deh. Kementerian Kehutanan. Kementerian. Itu juga belum fullnya. Udah. Tetot. Mohon maaf. Mohon maaf, Fahri. Terima kasih. Wah, wah, wah. Sisa Nuril ya. Sisa Nuril. Berarti silahkan. Yang mulai. Saya. Saya. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Kelautan dan Kehutanan. Apa? Yaudah ganti. Kementerian Agama. Gak boleh ganti. Kementerian Agama. Gak boleh ganti. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kita harus tetap mengambil jawaban pertama. Nuril. Oke, Ren gak denger. Jadi, mohon maaf Nuril juga kalah. Yes. Pemenang babak ini adalah tim Ibu Rumutangga. Oh, oh, oh. Belum masuk. Belum masuk. Belum masuk. Baik. Dengan ini tim Ibu Rumutangga silahkan pilih enam provinsi yang diinginkan. Ini masuk lagi gak? Untuk apa nih? Naik-laik. Masuk lagi gak? Boleh. Semuanya balik lagi ke posisi. Ayo, ayo, ayo. Sikat, ma. Sikat, sikat. 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 Pilih enam pribun. Oh, nilainya gak naik sih. Oh, nilainya gak naik sih. Apa? Kalian silahkan pilih lu enam provinsi. Pilih dulu barna ya gitu. Pilih. Nah, tetapi ini adalah tantangan terakhir. Saya tidak bisa bantu sama provinsinya. Kalian harus benar-benar pilih sesuai nama provinsinya. Kalau gagal, ya salah. Jadi misalkan kalian sebut sebuah provinsi dan itu salah. Tetapi itu bukan provinsinya. Nah, kalian gak dapat poinnya. Oh, sebut nama provinsi aja. Sebut nama provinsi dengan benar. Oke. Dan yang tersisa. Oke. Oh, apa yang? Ya. Ada enam. Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, itu satu. Silahkan diganti ke warna putih. Sulawesi Tenggara. Tenggara. Maluku. Maluku. Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan. Kalimantan. Salah. Salah. Boleh gak kalau yang hitam gak boleh dipilih lagi ya? Berarti hilang satu kesempatan, dua lagi. Oke. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Sudah. 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 Oke. Wow. Oke. Berarti sekarang berapa? Satu lagi kan? Sudah. Sudah kepilih. Sudah dua. Tiga satu lagi kan? Sudah enam tadi. Berarti kedudukan Ceputara sembilan sama. Masih bisa bro. 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 Sudah lama. Kalian masih ada lifeline untuk menang. Yes. Topik berikutnya adalah. Tunggu tadi siapa yang mulai? Ibu rumah tangga. Kalian? Eh ibu rumah tangga kan? Iya. Oke. Berarti sekarang yang mulai adalah Tim Komika. Dengan topik. Makanan Indonesia. Silahkan dimulai. Pempek. Musah. Musah. Oke. Siapa? Ibu. Waduh. Monik. Masih padang. Ini susah bro. Monika ngeri bro. Tunjuk. Moni. Fahri. Kerak telur. Ibu Monika. Lagi. Lagi. Kelamaan mohon bahas Ibu Monika. Oke. Oke. Langsung silahkan lanjutin dari kalian. Papenda. Ibu Siska. Widak pas saya. Fahri. Dodol. Dodol. Ibu Siska. Dodol. Hehehe. Kelamaan Ibu Siska. Mohon maaf. Ajar Mak. Ajar Mak. Ajar. Ibu Dahlianak harus scary ini ya. Ibu sudah jadi merangkanya. Ajar Mak. Kuahkan Mak. Perlu Mak. Oke. Silahkan. Inko Mika. Kalian yang mulai. Bika Ambon. Coto Makassar. Sebut nama. Pari. Mia Aceh. Ayam Dicarica. Nuril. Sate Lilit. Ibu Dahlia. Sate Padang. Fahri. Fahri keluar. Oke. Satu lawan dulu. Oke. Semangat. Fahri keluar. Baik. Oke. Silahkan dari tim. Eh dari Ibu Dahleana. Silahkan. Saya sebut atau sebut nama? Sebut Makanan Denal. Oh makanan. Soto Betawi. Nuril. Saya. Sop Kondro. Ibu Dahliaana. Es. Pisang Hijau. Aldo. Ayam Taliwang. Ayam Betutu. Nuril. Ya Nuril. Tekwan. Asinan Betawi. Nuril. Rujak Cingur. Sate Marangi. Nuril. Rujak Bobok. Ada. Ada. Rujak Bobok. Emang ada. 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 Silahkan. Emang ada. Eh eh. Kolak pacar Cina. Nuril. Cina. Iya. Eh kan. Dicek dulu. Dicek dulu. Makanan kan. Kolak pacar Cina. Ada. 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 Iya. Betul. Lanjut. Tim pemikas. Silahkan. Nuria. Sate. Madura. Eh. Sate apa? Eh. Mohon maaf. Ibu Dena. Harap sekali. Sate. You fight so well. You fight so well. Good fight. Gila. 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 Respek. 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 Kalian di lawan terus. Iya. Respek. Ya ampun itu. Masih banyak makanan. Kenapa sih ya? Ini makanan itu tuh adalah bidangnya ibu loh. Nuril. Respek. Nuril. Silahkan pilih 6 provinsi kalian. 6 ya? Ya sisanya. Gorontalo. Gorontalo. Baik Gorontalo untuk tim Komika. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan untuk tim Komika. Bebas kan kita milihnya? Bebas. Riau. Papua. Kita ini bisa ngerebut juga gak sih ini? Gak bisa. Yang tersisa aja. Yang itu tuh apa sih? Yaudah satu lagi aku ya. Biasanya yang tersisa orang tidak ketahui ya. Jadi emang triknya disitu. Ini tinggal satu lagi kita. Masih berapa tuh? Masih tiga lagi. Masih tiga lagi. Aku ya. Kepulauan. Kalian udah ini, ini, ini. Dua lagi. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Terakhir mungkin anda ingin memerahkan Sumatera. Ada satu provinsi lagi tuh tersisa. Itu boleh diambil. Bangka Belitung. Yaudah. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Oke berarti poin terakhir kalian adalah. 15 poin untuk tim Komika. Dan 9 poin untuk tim Ibu Rumah Tangga. Meledangkan. Rizek. 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 Terima kasih tadi babak ketiga yang lumayan sengit ya. Iya. Sangat seru. Terima kasih. Jadi tim Komika selamat. Kalian maju ke semifinal TWK. Kalian berarti selangkah lagi lebih dekat dengan grand prize 50 juta rupiah. Sekali lagi selamat untuk tim Komika. Di semifinal kalian akan bertemu dengan tim K-popers. Siapakah yang akan maju ke babak final? Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe